Apa yang dicari dari sekolah anak? Kalau menurut aku, kalau untuk anak aku sekolah, pertama aku bakal cari agamanya yang bagus. Kedua, fasilitas, kayak tempat, ada gedung olahraga, terus fasilitas-fasilitas yang menunjukkan setelah kulikulernya, terus aku juga mungkin lihat pengajarnya. Untuk kriteria untuk sekolah anak, paling utama sih fasilitas. Fasilitas sekolah itu paling penting, kemudian dari guru-gurunya itu juga penting, apakah bisa memberi kesan baik kepada anak-anak, dan terutama anaknya sih juga nyaman atau enggak sekolah di situ. Kalau menurut saya ya, karena kan Pinsa ini masih kecil, masih TK, jadi saya pilihkan yang enggak terlalu jauh dari rumah, terus yang kedua yang sesuai dengan budget kita, terus kebetulan saya pilihkan untuk Pinsa itu yang sekolah Islam, jadi sekolah yang ada agama Islamnya. Berapa biaya sekolah anak ibu? Kalau kisaran untuk perbulannya sekarang 1-1,5 juta perbulannya. Untuk kisaran biaya perbulan itu kira-kira 1 juta sampai 2 juta, dan itu juga masih masuk akal untuk kebutuhan sekolah anak dan enggak memberatkan diri saya sendiri sih. Anaknya juga senang ya? Iya, anaknya juga senang sekolah di situ. Kalau untuk Pinsa ini sekitar 600-an sih masih terjangkau, insya Allah masih aman lah ya gitu. Ternyata jawaban para ibu pintar tentang sekolah anak mereka beragam sekali ya. Nah, kalau menurut Bunda Sarwenda dan Mama Ala gimana ya? Kita ikutin yuk! Oke ibu pintar, ini kebetulan aku lagi sama Mama Ala, dan anak-anak lagi mau bikin dessert box sesuai dengan kreativitas. Sebenarnya ini udah ada ya gimana pakeman-pakemannya, tapi karena anak-anak ya? Biarin aja lah ya, berkreasi sendiri gitu. Oke, silahkan dimulai anak-anak ya, Kak. Sekarang lu bikin apa sayang? Bentuk bunga. Bentuk bunga, oke. Oke ibu pintar, kalau kayak gitu sambil anak-anak bikin dessert box berkreativitas, ini kita lagi mau bahas tentang ibu-ibu kalau lagi milih sekolah anak itu kategorinya apa aja ya yang dilihat gitu. Kira-kira kalau kamu apa aja? Jujur kalau buat anak aku tuh kenyamanannya sih. Kenyamanannya, terus pendidikannya. Terus yang ketiga macam ya dari rumah. Iya gak sih? Iya aku gak mikirin masyarakat dari rumah loh seriusnya. Hahaha, kok aku gak mikirinnya? Aku tuh mikirin sama segitu, karena kan emang anak-anak kalau di mobil kelamaan capek, Wenda. Aku rumahnya di Pondokindang, sekolah anak aku di pick. Jauh gak? Jauh banget. Aku yang deket rumah di Kalibata, anak sekolahnya cuma tumpang. Deketan. Bici gimana? Susah gak bikinnya? Gak susah, tapi I bisa. Kalau Sarah udah sering gini ya. Iya aku udah sering, soalnya aku sering ngeliatin mama itu konten. Hahaha, jadi biayanya gimana? Apalagi di kali tiga ya ampun. Luar biasa, luar biasa banget sih. Mulai bikin dessert-nya tiap hari. Makin-sakin getal bikin dessert-nya. Lalu sampe aku nge-break-nya, nge-break-nya. Hahaha, nge-break terus. Yaudah lah yang penting kan anak-anak nyaman ya kan? Paling penting sih kalau buat aku, anak-anak aku nyaman sekolah. Karena kalau dia gak nyaman, dia gak mau sekolah. Itu yang paling bingung. Bener aku bener banget. Bukan masalah mahal murahnya, betul gak Wenda? Kadang yang mahal-mahal juga gak cocok buat anak kita ya. Betul. Yaudah gak bisa masuk juga. Oh pernah banget. Oh gitu. Jangan kalian berpikir ya ibu pintar kalau misalnya mahal itu pasti yang the best buat anak kita. Karena aku pernah ada satu, sekali gitu ya. Uang sekolah tuh udah digitnya udah puluhan. Satu bulan. Dan aku gak ngeh gitu. Maksudnya karena aku ngerasa ya aku mau yang the best buat anak aku. Dan kita juga harus melihat ya. Maksudnya jangan sampai kita memaksakan untuk menyekolahkan anak kita. Tapi ternyata tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi ya aku yakin di setiap kemampuan orang. Pasti ada sekolah yang baik yang cocok buat anak kita. Gitu. Jadi waktu itu aku udah. Ini ahal banget. Ya ampun aku kira ini yang terbaik buat anak aku. Ternyata anak aku tiap hari nangis akhirnya aku ganti sekolah. Oh gitu. Dan jadi gimana ya. Kalau menurut kamu gimana tipsnya buat ibu pintar di rumah. Untuk memilih sekolah yang tepat buat anak. Oke ini versi aku ya. Versi aku pribadi. Kalau aku yang pertama adalah yang anak kita nyaman sekolah disitu. Harus. Itu paling penting. Karena kalau anak kita gak nyaman anak kita gak bakal mau sekolah. Bener. Bukan masalah mahal murah. Bukan masalah apapun tapi masalah kenyamanan. Terus yang kedua. Apalagi ya. Mungkin kalau buat aku karena anakku tiga. Gak mungkin kan aku pakai supir harus banyak. Tiga gitu. Mobil tiga. Jadi emang anak aku jarak. Jarak tuh penting kalau buat aku. Karena skala prioritas orang kan beda-beda kan. Kalau misalnya kamu mungkin kayak aku gak apa-apa deh. Yang penting anakku bisa kesini-sini. Karena tuh goalsnya beda. Kalau aku tuh jarak penting juga. Terus abis gitu ya pastinya pendidikannya. Pendidikannya sesuai dengan anak kita. Sesuai dengan apa yang jadi goalsnya kita. Kalau aku begitu sih. Bener sih. Kalau kamu gimana Wenda? Kalau aku yang pentingnya anak aku nyaman dulu. Dan bener-bener ya sekolah pastinya. Namanya kita sekolah yang anak maunya. Berguna buat anak. Nanti anaknya menjadi anak yang pintar. Atau anak yang berbudi pekerti. Betul sekali. Terus satu lagi nih ya. Ibu Pintar harus sesuai dengan penghasilan kita. Jangan memaksakan. Betul. Jangan karena gengsi ya. Betul sekali. Karena menurut aku kayak. Aku yakin kok. Di setiap harga itu pasti ada value-value nya. Dan gak harus yang kayaknya. Harganya mahal banget. Terus ini pasti the best. Enggak. Karena aku juga pernah coba. Betul. Udah berpengalaman tuh dia. Bagi nyaman gitu ya. Sesuai kantong jadi aman. Ini aku udah gak selesai nih Cici. Itu kamu bikin bentuk apa Cici? Senyum. Bentuk apa? Senyum. Ih lucu. Kalau Sarah tadi bikin mulai ya. Iya tapi gak berhasil. Coba tebak ini bunga apa. Mau warna. Bener. Selalu kelihatan ya warna merah. Ini nanti kita kasih ke mama kita ya. Iya. Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi. Mana coba? Hei. Wow. Bagus banget. Coklat. Coklat. Hmm. Wow. Ibu Pintar ini dia hasil anak-anak. Ini kayaknya kalau dijual tekor deh bu. Hahaha. Aku mahal. Ini mahal ya. Ini mahal ya. Astrak soalnya. Terus full. Betul. Oke kalau kayak gitu nanti kita coba ya sih. Ini aja 4 loh. Wow. Penasaran gak sih nanti kita coba ya Ibu Pintar hasil karya dari anak-anak tuh. Wah penasaran banget sama hasil jadi dessert box buatan Sarah dan Talia nih. Kira-kira seperti apa ya? Jangan kemana-mana tetap di Ibu Pintar.